Kepada Pak Victor, untuk mengeluarkan pernyataan partai, dan besok saya keluarkan pernyataan Partai Golkar Provinsi untuk menolak gagasan pemerintah provinsi, apakah itu gagasan pribadi atau apa, saya tidak tahu. Tapi saya mendapatkan laporan dari masyarakat satu malam saya di sini, dan saya mendapatkan spanduk-spanduk yang ada, maka Partai Golkar susun menolak daripada adanya gagasan, menolak keras adanya gagasan, dan akan berhadapan Partai Golkar ketika Toraja-Toraja-Toraja ini diminta untuk ada wisata halal. Itu tidak memahami daripada budaya orang Toraja, baik Toraja-Toraja, dan tidak memahami budaya yang berkembang di seluruh selatan. Tidak dikenal namanya wisata halal, yang dikenal adalah makanan halal. Tidak boleh ada wisata halal. Kalau wisata halal itu di Makassar, bikinlah itu hotel halal. Kalau tidak mau di-demo oleh rakyat susun selalu, ini tidak sesuai dengan budaya, tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat terkini. Nah inilah pemimpi yang tidak paham dengan kondisi daerah, pemimpi yang tidak paham dengan karakteristik budaya orang wisata. Jadi Partai Golkar susun, dan saya sudah selesikan Pak Toraja-Toraja, menolak keras daripada wisata halal. Oke?